Halo guys, gue Diezis dan kali ini gue akan ngasih tutorial terbaru install smuppy versi 0.8 untuk start drive valet fisik Oke, langsung aja yang pertama kita pastikan dulu up to date ya atau update start drive valet fisik kalian Mau itu yang crack atau yang persisting, yang pasti udah versi 1.67 ya Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke google atau kalian bisa download smuppy nya Kalian tinggal tulis download smuppy Nah, ini yang paling atas yang ini atau yang nexus mode, sama aja ya Biasanya gue kesini dulu ke smuppy.io Nah, setelah itu kita unduh smuppy yang ini Nah, kalian bisa lewat github dari cruise force atau nexus Biasanya dari nexus Nah, pastikan akun kalian login dulu ya Pastikan akun kalian login dulu Nah, setelah ini kalian bisa pergi klik files disini Nah, ini smuppy versi terbaru ya Titik 4.0.8 untuk start drive valet fisik Untuk start drive valet versi 1.6.4 atau yang lebih update nya Yaitu start drive valet 1.6.7 yang punya gue Nah, disini gue udah download ya smuppy nya Nah, kalau kalian belum kalian tinggal klik manual Dan setelah itu kalian klik slow download ya Nah, setelah kalian download Kalian pindahkan ke desktop atau dimanapun kalian sesuka hati lah Tempatnya kalau gue di desktop disini Nah, kalian klik kanan terus extract here Nah, setelah itu kalian buka aja Nah, ini gue giniin dulu Nah, ada untuk linux, ada macOS dan juga windows Nah, kan gue pakai windows disini Windows 10 Kita double klik yang ini Nah, disini gue ada start drive valet yang steam, yang ori dan juga yang crack ya Disini gue pengen install yang pakai yang ori Nah, kalau kalian tuh disini gue mau yang ori ya Jadi, yang dari steam itu Gue ketik 1 Itu ada di D Steam library, steam apps, common dan standard valet Kita ketik 1 Nah, disini gue mau install Disini gue mau install ya Nah, ketik 1 lagi Oke, ini udah terpasang ya Kalau kalian udah gini, udah ada ijo-ijo Tisang gini, bla 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 Nah, udah Ketik enter aja Nah, disini gue akan coba pasang mode bahasa Indonesia Kita balik lagi ke Nexus mode Kita ketik Indonesia Nah, ini CP Indonesia language mode Atau content page Nah, dari sini Kalian usahakan dulu baca deskripsinya Oke Ini gak 100% ya Cuman 55% konten telah diterjemahkan Nah, kita ke files Nah, ini yang terbaru yang main files ya Ini yang old files Atau mode-mode yang udah lama Nah, untuk kalian pengguna Android Kalian bisa cocokkan dengan versi-versi yang terdahulu Oke Nah, ini untuk fix bugs from 1.6 update Kalian bisa klik manual download Nah, disinilah mode require Atau mode framework yang harus kalian download Pertama itu content patcher Yang kedua, Smapy Yaitu aplikasi Smapy-nya ya Kalau Smapy ini Kita udah pasang tadi Content patcher kita belum punya Klik aja Nanti kebuka tab Nah, ini mode require-nya Atau mode framework-nya Temen-temen kalian bisa baca dulu ininya Bebas Lalu gue karena udah ngerti Gue langsung ke files Download content patcher yang paling terbaru Oke Nah, kalian ke slow download Nah, ini 300kb doang ya 300kb lah Nah, udah Content patcher udah Kita tinggal download Yang bahasa Indonesia Yang mode bahasa Indonesia Download Slow download Oke, start dulu Open folder aja langsung Nah, disini Content patcher dan Indonesia language Yang ini ya Dua folder ini Gue cut dulu Temen-temen Ke desktop Paste Nah Oke, ini udah Tidak digunakan lagi Kita Extract dulu content patcher Extract here Dan juga Mode indonesianya Extract here Nah, habis ini Gimana bang? Nah, habis ini Kalian tinggal Cut aja Ini udah jadi berupa folder mode ya Kita Cut Pergi ke Folder ya Ke explorer Kita Taruhnya kalian gimana game Stardew Valley Kalau gue sih Kasus gue itu di Steam library Steam apps Common Ada Stardew Valley Nah, ada Bakal ada folder mode Kalau kalian udah Pasar SmartPay Kalian Pastikan aja Ini udah terpasang guys Nah, biasanya Gue bikin Folder Mode Framework Untung mode Mode Framework Ya Atau mode Refire Nah, gue pindahin content patchernya ke dalam mode framework Dan masih inggrisnya gue di luar aja Nah, setelah itu bisa kalian bisa kembali Dan cari ke bawah teman-teman Cari ke bawah Nah, ini Ini Stardew Valley yang asli Ini Stardew Valley yang semampi Kita klik kanan dulu Kalau gue mau pindahin dulu ke desktop ya Nah, biar ada icon nya Nah, ini bukanya yang ini guys Bukanya yang ini ya Nah, jadi bukanya yang ini Oke Klik Untuk pertama kali buka semampi Ini cukup lama Jadi kalian tunggu aja Oke Oke Coba Dikembangkan oleh Concerned App Ini udah bahasa Indonesia Oke Nah, udah bahasa Indonesia ya Kalau kalian belum Kalian bisa klik disini Dan geser ke kanan Indonesia Nah, ini udah bahasa Indonesia Mungkin itu aja Tutorial dari gue Thank you Udah nonton Sampai Titik ini juga Like kalau suka Disini kalau suka Dan Kita kembali Video semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax